Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam satu kesempatan tampil kompak mengenakan kemeja bermotif kotak-kotak, Prabowo mengenakan kemeja kotak biru putih, sedangkan Ganjar mengenakan kemeja kotak merah putih. Mereka juga sempat menebar momen akrab, yaitu saling berjabat tangan. Tak hanya itu, Prabowo juga merangkul Ganjar saat itu. Keduanya juga mengunggah foto momen kebersamaan itu di laman media sosial menuliskan kata-kata yang sama untuk Indonesia. Pertanyaannya, apakah ini hanya kebetulan saja? Atau memang ada makna yang ingin disampaikan dari kedua baca pres ini? Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung. Ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, ada Bang Habibur Rahman, dan juga ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Nanti kita akan undang juga jurkam Ganjar Pranowo, ada Pasunanto atau yang akrab disahapkan dengan Cak Nanto. Tapi kita baru bergabung bersama Bang Habib dan juga Mas Burhan. Saya ingin ke Bang Habibur Rahman dulu. Bang Habibur Rahman, tadi Pak Prabowo sudah bilang, nggak janjian, ini kebetulan saja. Tapi kok rasanya agak sulit ya diterima. Apakah memang ini, memang ada makna yang ingin disampaikan oleh kedua baca pres ini? Atau seperti apa? Ya tentu apa yang disampaikan Pak Prabowo itu pasti apa adanya. Beliau nggak pernah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Bahwa itu memang adalah pertemuan yang memang di forum yang sama. Tapi soal apa? Soal pakaian, motif pakaian, tentu itu hal yang kebetulan. Memang kan gampang orang pakai baju kotak-kotak ya. Banyak sekali baju, motif kotak-kotak di apa namanya, yang dijual ya. Jadi tentu ini benar-benar kebetulan. Kalau memang mau dikaitkan dengan politik ya bagus-bagus juga. Karena artinya keduanya kompak dalam konteks ingin mewujudkan pemilu yang damai, pemilu yang kuyuk ya. Pemilu yang tadi seperti disampaikan Pak Prabowo ya. Kita berbeda tetapi kita tetap keluarga besar ya. Jadi semua kompetisi dan lain sebagainya, kita laksanakan dalam konteks kekeluargaan. Oke. Nah ini dalam konteks kekeluargaan itu maksudnya, seperti apa sih konteksnya? Bang Habib, apakah memang ini menggunakan konsep misalnya seperti 2019 bertanding untuk bersanding? Atau memang ada kemungkinan untuk keduanya ini berkoalisi? Ya dalam konteks besar ya, keduanya kan sama-sama menyampaikan keberlanjutan dari pemberitaan saat ini. Ini itu sudah menjadi keputusan politik di masing-masing partai kami. Lalu memang ada masalah karena Pak Prabowo kan mendapat mandat dari partai Green Rail untuk maju sebagai Capres. Begitu juga Pak Ganjar Pranowo mendapat mandat yang sama dari partai beliau. Kan tidak mungkin maju hanya juga... Bang Habib? Tidak mungkin keduanya maju sebagai Capres dan sesama Capres dalam satu pasangan calon. Tentu kan demokrasi kita mengatur ya, apa namanya ya... Ya artinya kemungkinan koalisi itu kecil ya, Bang Habib ya? Baik. Oke. Ada masalah komunikasi sedikit dengan Bang Habib Pranowo? Politik PDB dan Pak Ganjar. Oke. Bang Habib, tadi agak terputus mungkin saya ingin penegasan artinya kemungkinan untuk koalisi antara PDI Perjuangan dan Girindra itu kecil ya? Soal kecilan besar itu kan bahasanya pengamat ya. Kalau kami kan menyampaikan adanya keputusan kami, keputusan partai Girindra, dan adanya keputusan partai PDIP masing-masing sebagai Capres. Oke, kita mau dengar bahasanya pengamat nih yang benar juga nih dari Mas Burhanuddin. Mas Burhan punya analisa tertentu mungkin dari apa yang ditampilkan oleh kedua tokoh ini, bahkan mengunggah foto yang sama dengan caption yang sama di media sosial yang masing-masing, Mas Burhan? Ya, mungkin kita mengacu pada pengakuan Pak Prabowo maupun Mas Ganjar. Bahasanya tidak secara sengaja ya memakai baju kotak-kotak. Meskipun kita bisa menafsirkan beragam, karena baju kotak-kotak kan identik dengan baju yang dipakai oleh Pak Jokowi ketika maju di 2012 bagi calon gubernur DKI Jakarta. Dan ketika maju 2014, Pak Jokowi kembali memakai baju kotak-kotak. Meskipun di 2019, Pak Jokowi ketika maju di 2019 melawan Pak Prabowo, baju kebesaran kampanye beliau adalah putih-putih. Tapi lepas daripada itu, menurut saya, Alfad, ini momentum yang bagus sekali. Para bakal calon presiden, Pak Prabowo, Mas Ganjar, kemudian Mas Anis Baswedan, menunjukkan spirit kesejukan, kedamaian. Dan kalau kita bandingkan dengan dua bilpres sebelumnya, itu ada penurunan intensitas disinformasi dan misinformasi secara drastis. Nah temuan ini paling tidak mengemuka dalam diskusi sementara ya, hasil temuan sementara CSIS dan Google beberapa waktu lalu. Kebetulan saya juga punya riset bersama Greg Filly dari ENU juga menemukan hal yang sama. Yaitu polarisasi jelang 2024 itu relatif lebih rendah dibanding jelang 2014 dan 2019. Ini kabar baik, tetapi tidak cukup. Untuk menaikkelaskan kualitas kampanye kita jelang 2024. Jadi bahwa tingkat polarisasi menurun, disinformasi merosot, tetapi tidak lantas kualitas kampanye kita meningkat. Buktinya seperti yang tadi disebut oleh Prof. Karim Suryadi, sampai sekarang kita belum mendapatkan diskusi programmatik yang clear dari para bakal capres. Jadi seiring dengan kampanye yang makin kondusif, kita dorong para bakal calon presiden untuk mengemukakan tawaran-tawaran dan proposal kebijakan macam apa yang mereka berikan kalau mereka terpilih sebagai capres. Nah ini yang kita belum dengar. Nah Mas Burhan begini, kalau tadi Mas Burhan menyampaikan bahwa ini kabar baik kalau kita melihat kedua tokoh yang selama ini juga masuk bursa capres untuk 2024 ya. Seperti visual yang kita lihat saat ini, itu menyejukkan situasi politik. Nah kesejukan situasi politik ini terkonversi nantinya dalam hal apa? Soal koalisikah atau memang ini menggunakan konsep bertanding untuk bersanding? Nah memang sejauh ini kan ada banyak tafsir ya, terkait terutama antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Karena keduanya kan bagian dari Presiden Man ya. Nah pertanyaannya apakah gesture yang ditunjukkan oleh keduanya yang kelihatan sejuk, kemudian menampilkan kedamaian, itu adalah sinyal mereka akan berkoalisi di 2024 ataukah tidak? Karena sebelumnya kan sempat itu, ada eksperimen untuk menjodohkan antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Jadi ada keinginan untuk menduetkan keduanya. Tapi potensi itu ada nggak? Terbuka nggak peluangnya Mas Burhan? Sejauh ini berat. Karena keduanya punya elektabilitas yang relatif sama kuat, dan ketika keduanya punya elektabilitas yang sama kuat, pertanyaannya siapa yang mau jadi cawapres? Jangan lupa, meskipun Pak Prabowo unggul head to head melawan Ganjar Pranowo, Ganjar dicapreskan oleh PD Perjuangan yang merupakan pemenang pemilu dua kali, 2014 dan 2019. Jadi sejauh ini harapan untuk duet belum terjadi. Yang kemungkinan terjadi adalah duel. Tapi kalau puntoh terjadi duel, ada Prabowo versus Mas Ganjar, kemudian juga ada Mas Anis, setidaknya gester antara ketiga bakal cawapres ini kan menunjukkan kesejukan. Jadi duel yang ditunjukkan itu duel yang tidak membelah, yang tidak mengebok-ngebok persatuan umat atau warga. Itu kan bagus. Oke, saya ingin ke Bang Habib lagi kalau begitu. Bang Habib, ini disebutkan Mas Burhan duelnya menunjukkan kesejukan, tapi tidak ada gagasan nyata yang kemudian disampaikan, baik itu oleh Pak Prabowo maupun Pak Ganjar. Untuk Pak Prabowo lah, kita ambil contoh. Kenapa belum mau menyampaikan gagasan-gagasan dari Pak Prabowo di masa sekarang ini? Ya, saya pikir kita masih lihat lebih jernih ya. Kalau Pak Prabowo adalah tentu sosok yang dimanapun selalu menyampaikan gagasan. Coba saja, cek dalam setiap event, pertemuan politik, pertemuan dengan tokoh-tokoh, beliau selalu menyampaikan gagasan soal pentingnya hilirisasi, soal bagaimana penguatan peran Indonesia di kancah internasional. Tapi kan ini memang falsenya, orang nanyanya soal cawapres atau soal koalisi. Karena memang kan jadwalnya masih belum ditentukan, belum deadline pendaftaran cawapres, pacar cawapres. Jadi, di mana pun Pak Prabowo yang rekan-rekan tanyakan, bukan gagasan ya kan, ditanyakan mungkin nggak apa namanya pasangan dengan ini, mungkin nggak pasangan dengan ini, mungkin nggak didukung partai ini, mungkin nggak didukung partai itu. Kan itu yang selalu ditanyakan. Saya kebetulan ada, sering ada bersama Pak Prabowo, mendampingi beliau ketemu tokoh-tokoh ya, partai politik maupun, apa namanya, calon presiden, wakil presiden misalnya. Yang selalu ditanyakan kan itu, mungkin nggak koalisi dengan ini, mungkin nggak Bapak cawapresnya si ini, atau si ini jadi cawapresnya Bapak. Hal yang disampaikan Pak Prabowo, mungkin yang dari satu jam beliau bicara, yang 50 menit itu nggak naik ke berita. Yang jadi pemberitaan hanya yang 10 menit terakhir, yang soal, itu dia, kimik-kimik politik seperti itu. Jadi, menurut saya kita sabar saja ya, dan Pak Prabowo kan juga bukan pemain baru di pemilihan presiden ya, kurang lebih kan nggak geser-geser jauh, dari apa yang beliau sampaikan ya, bagaimana Indonesia adil, makmur, disegani, kuat, kurang lebih begitu. Oke, nanti kita dalemi lagi tadi, ada pernyataan dari Mas Burhan, yang menarik untuk kita dalemi bersama dengan Bang Habib, tapi kita jeda dulu ya, kabar petang akan kembali hadir saat lagi untuk Anda tetap bersama kami.